Halo teman-teman, di video ini saya akan ngetes USB OTG di handphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro yuk langsung aja kita coba, yang pertama kita coba mouse dulu ini colokannya micro USB ya, bukan USB tipe C, masih micro USB, kayaknya semua seri Redmi itu masih pakai micro USB disini saya ada dongle bluetoothnya, oke, ya berhasil ya, ini saya sudah pakai MIUI 10 dan ya ini mouse-nya bisa berfungsi ini untuk buka pakai ini ya, klik kiri, untuk nge-close-nya pakai klik kanan oke, mouse bisa ya sekarang kita coba flash disk flash disk ya ini bisa terdeteksi, sun disk USB drive ya ini isi flash disk saya kita close aja, kita eject nah sekarang saya akan coba keyboard saya ambil dulu keyboardnya oke, keyboard sudah terpaksang dan ini sudah terdeteksi disini Oke, kita coba ngetik-ngetik Kita akan coba ketik ya Oke, berhasil ya Selanjutnya, saya akan coba harddisk eksternal Apakah dia bisa langsung mendeteksi harddisk eksternal? Di video yang sebelumnya, yang tentang ngetes USB OTG di Redmi 5A, itu gagal ya Kita lihat apakah Note 5 Pro ini bisa mendeteksi harddisk eksternal Ya, sudah terpasang Ini sudah lampu di sini nyala dan oke Ini terdeteksi ya Bisa dideteksi Tapi apakah bisa dibuka? Kita tunggu, ini masih preparing Ini harddisknya Ini harddisk 250GB Seagate Mereknya Seagate Ya, ini agak lama ya Kita tunggu aja Oke, ini sudah siap Ini Berarti ini memang bisa Kita coba Oke, ini isi dari harddisk eksternal saya ini Ini memang isinya game-game Xbox 360 Xbox 360 ya Jadi berhasil ya Ini Berarti si Redmi Note 5 Pro ini bisa mendeteksi harddisk Walaupun tadi loadingnya agak lama Jadi ini Ini bagus nih Kalau HP yang satunya Si Ini Redmi 5A ini gak bisa sama sekali buat Ngedeteksi harddisk eksternal Walaupun dia bisa OTG Sama-sama bisa OTG Oke Selanjutnya kita akan coba Lebih dari satu Terangkat USB Apakah dia support Kita eject dulu ini Saya akan gunakan USB hub Nih USB hub Ini juga colokannya micro USB Kita akan coba Flashdisk dulu ya Oke, flashdisk Ya, sudah ke deteksi Selanjutnya mouse Ya, mouse bisa juga Ini mouse bisa Flashdisk sama mouse ya Oke Selanjutnya Kita tambah lagi Keyboard Tambah keyboard Tambah keyboard Apakah dia bisa Harusnya sih bisa Kita coba ngetik aja Ayo, bisa ya Keyboard bisa Ini Keyboard Mouse Sama flashdisk Kita coba satu lagi Harddisk eksternal Apakah dia support juga Jadi Empat sekaligus Ya, sepertinya bisa Ini Dia preparing Seabit Jadi ini Harddisknya bisa juga Oke Ini bisa ya Jadi Ini Redmi Note 5 Pro Bisa Empat Langsung Empat sekaligus Perangkat USB Dicolokin Tidak masalah Ya, dari Flashdisk Mouse Keyboard Sampai Harddisk eksternal Juga bisa Jadi Kesimpulannya Si Redmi Note 5 Pro Ini bisa USB OTG Oke Teman-teman Segitu aja Video Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like video ini Dan Juga Subscribe Dan Kita ketemu Di video selanjutnya Juga 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 Juga